Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Diduga akibat korsleting listrik tiga rumah panggung di Lampung Barat Ludes terbakar Tak terdata dalam manifest satu kontainer senjata tempur milik tentara Amerika Di segel petugas Bea Cukai Lampung Sejumlah sapi di Kecamatan Bajar Agung Tulang Bawang mendadak lumpuh Warga khawatir sapi terserang PMK Kedatangan 122 haji kloter 11 disabut tangis bahagia keluarganya Saat baru tiba di Masjid Islamik Senter Menggala Tulang Bawang minggu pagi Seluruh peserta haji asal Tulang Bawang pulang dengan selamat dan sehat Para haji tidak dikarantina Mereka yang tiba di kampung halaman telah dipastikan terbebas dari paparan COVID-19 Dari hasil tes PCR dan antigen di asrama haji Bandar Lampung Peserta yang telah menyelesaikan ibadah haji di Tanah Suci sangat berbahagia Keberangkatan mereka ke Tanah Suci ditunda dua tahun akibat parahnya pandemi COVID-19 Kondisi haji jamaah tahun 2022 sangat kualitasif dan sangat baik sekali Alhamdulillah beralami tidak ada yang sangat sakit sinjibikan Ada satu orang yang sakit tetapi Alhamdulillah sembuh Dan sampai sekarang bisa mengikuti aktivitas haji sampai selesainya rukun-rukunnya haji Kondisi haji yang berangkat dari Tulang Bawang tahun 122 masih terasa belum diharapkan masyarakat Dan usaha seperti yang dilakukan oleh pimpinan ronkongan takut Di Arab Saudi sudah ada perbaikan kualitas Dan apapunnya pandemi COVID-19 ini sudah tidak ada lagi untuk tahun depan Kita berdoa dan kita bisa memberikan penambahan kuat Jumlah jamaah haji asal Lampung tahun ini 3.198 orang Jumlah tersebut jauh berkurang karena adanya pembatasan Yang dimenunda keberangkatan calon haji yang usianya di atas 60 tahun Pemkap Lampung Selatan memiliki cara unik untuk mengendalkan tempat wisata di daerahnya Yaitu dengan cara mengalihkan arus lalu lintas kendaraan yang lewat di jalan lintas Sumatera Aturan diperlakukan untuk kendaraan pribadi dan motor Untuk kendaraan angkutan barang dan bus tetap menggunakan jalur utama Kendaraan dari arah Bandar Lampung menuju pelabuhan Bakau Hedi Akan dibelokkan ke kiri melalui jalan samping Stadion Waihanda Dan keluar lagi ke jalan lintas Sumatera melalui jalan samping Stadion Jati Kalianda Dari arah sebaliknya kendaraan akan dibelokkan masuk kota Kalianda Melalui Simpang Fajar yang terdapat tunggu pahlawan Raden Intan Dan keluar melalui jalan pusat perkantoran Pemkap Ini kita arhikan ke jalan Stadion Jati ini Yang depan kita ini Ini ke arah Stadion Jati Dan disini banyak kesalahan yang bisa dilihat oleh para pengguna lalu lintas Di antaranya disini ada agrobisnis di kanan Kemudian ada rumah sakit rehabilitasi narkoba Ada podok pesantren Ada stadion Harap kita mereka akan melihat sana Ada kolam renang juga Kemudian yang koridor kedua itu dari Bandar Yang dari Bakahuni Bakahuni arah ke Bandar Lampung Kita alihkan melalui Tugur Raden Intan Pemkap Lampung Selatan selama ini kesulitan memperkenalkan tempat wisata di daerahnya Kendaraan yang dialihkan rutanya itu akan melewati sejumlah tempat wisata Seperti pemandian air panas, belerang, agrowisata perikanan di dermaga ujung bom hingga pusat kuliner di Kalianda Pengalihan arus lalu lintas kendaraan yang diwajibkan melewati tempat wisata ini Akan diuji cobakan setiap akhir pekan selama satu bulan Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan Lomba memasak dengan peserta emak-emak Memeriahkan peringatan hari jadi Kota Bandar Lampung ke 340 tahun 126 peserta dari 20 kecamatan unjuk kebolehan Membuat aneka makanan yang enak berupa jenis jajanan pasar Dan makanan berbahan ikan laut Untuk kategori umum, peserta diwajibkan membuat jajanan pasar dengan bahan singkong, pisang, ubi jalar, dan jagung Untuk makanan dari ikan laut hanya diberlakukan bagi peserta antar dinas Bahan untuk lamba disediakan panitia, kriteria penilaian oleh tim juri Yang dirasa, kreativitas, dan penampilan penyajian Lomba digelar sekaligus untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa makanan bergizi tidaklah harus mahal Semuanya baik-baik, semuanya bagus-bagus Mudah-mudahan dimotivasi kepada PKK Supaya juga untuk mensosialisasikan ke warga masyarakat Kota Bandar Lampung Dan nanti mudah-mudahan setelah ini Minta tolong chef yang ada di Kota Bandar Lampung Untuk membantu PKK Untuk mensosialisasikan makanan gizi sehat untuk anak-anak balik Bandar Lampung Expo 2022 digelar selama dua pekan dan berakhir pada hari Minggu kemarin Selain hiburan dan lomba, acara itu juga diisi oleh stan seluruh dinas yang melayani berbagai keperluan masyarakat Seperti pembuatan KTP, vaksinasi, hingga pengurusan surat izin usaha Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Raskin atau beras bantuan bagi warga miskin kini telah ditiadakan Pemerintah menggantinya dengan bantuan berbentuk uang tunai Seperti bantuan langsung tunai atau BLT Dan bantuan sosial tunai atau BST Pengganti bantuan pangan non-tunai atau BPNT Penggantian program bantuan sosial itu sempat membuat badan urusan logistik atau bulog Sebagai penyedia barang kelabakan Sisa stok beras di gudang bulog melimpah Untuk menyiasatinya, kini bulog lebih selektif membeli gabah dari petani Karena untuk kepentingan program bisnis Bulog tak lagi menerima gabah kualitas asalan Penyerapan gabah terbanyak oleh bulog berasal dari Pringsewu, Metro, Lampung Tengah, dan Mesuji Penyerapannya sudah kita maksimalkan terus Sekarang kan tinggal berapa persen kan Kita masih tetap nyerap terus Waktu kita berapa sih Pak? Waktu kita banyak Pak sebenarnya Tapi sekarang karena tidak ada nyarang Tidak ada penyaluran jadi kita harus selektif Bantuan sosial Raskin ditiadakan karena sering bermasalah Penerima sering protes karena kualitas beras jelek Tahun ini Kementerian Sosial mengganti bantuan itu dengan uang tunai Agar warga bisa belanja sesuai kebutuhan Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.